Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Putas B Manual Kali ini Putas B Manual akan mendokumentasikan Sebuah proses pembuatan tas B kalung Otoran dari Bapak Budi yang dikendal Beli mesin tas B kalung dengan diameter putih 6mm Menggunakan Bandul atau kepala tas B nya Tabung Jadi untuk kepala tas B nya bisa dibuka tutup Oke kita ikuti untuk proses Pembuatan tas B kalungnya Ini adalah band yang saya gunakan Untuk proses pembuatan tas B Kalung otoran dari Bapak Budi yang ada dikendal Ini adalah Gali setigi gunung Dari gunung selamat Ini full gali mati ngurah Oke kita ikuti proses yang pertama untuk Cetak putih Terima kasih telah menonton Dari proses setak putirannya Pekas setangannya dan serpuk lembahnya Masuk ke proses berikutnya Itu proses untuk penyempurnaan putiran Ini hasil dari cetak putiran tadi Biar pengamplasannya mudah Dan lebih sempurna Jadi disempurnakan lagi Untuk putiran dari putiran tas B nya Oke kita ikuti proses untuk penyempurnaan putiran Terima kasih telah menonton! Masuk ke tahap berikutnya itu proses pengamplasan Biasanya untuk pengamplasan Menggunakan air atau mati dapasa Karena dari hasil pengamplasan ini Hasilnya sangat halus Oke kita ikuti proses untuk pengamplasan Terima kasih telah menonton! Masuk ke proses berikutnya itu untuk mengkilapkan putiran Ini hasil dari cetak putiran apas Dari pengamplasan tadi Kemudian sudah dikeringkan Kondisinya sudah kering Kemudian dikilapkan Mengkilapkannya hanya menggunakan kesekan dari lampu hitam Oke kita ikuti proses untuk mengkilapkan putiran Terima kasih telah menonton! Masuk ke proses berikutnya itu proses pembuatan kepala tas B model tabung Jadi ini untuk pahannya Kemudian ini untuk sarap por Kemudian ulir talepnya juga saya bikin Modelnya adalah untuk kepala tas B Oke kita ikuti proses untuk pembuatan kepala tas B tabungnya Terima kasih telah menonton! 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 untuk tutupnya inilah hasil dari proses untuk kepala tas keringnya sudah tidak ada tutup tapungnya nanti bentuknya seperti ini masuk ke proses berikutnya ini proses merangkai tas keringnya untuk kepala tas keringnya modelnya tapung kemudian disini ada bandul variasi ada tiga jadi ini ada lantar ada pembatas geser yang bisa digeser-geser itu ada dua ini untuk bandul utama kemudian ada pembatas kemudian ini putiran untuk dari setegi gunung dari gunung selamat warnanya ini asli natural seperti ini dan selanjutnya juga natural maka kita ikuti proses merangkai tas keringnya selamat menikmati 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 warnanya natural dan juga natural tanpa kimia pun mudah-mudahan dengan video ini Pak Budi bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tas B nya saya Hayri, benar-benar ada kata-kata yang masih kurang bagus, saya minta maaf Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!